Keinginan Indonesia menjadi lebih baik melalui pelaksanaan pemilu 2024 yang aman dan damai ditunjukkan dalam doa bersama peringatan hari doa sedunia di Nusa Dua Jumat malam. Selain berjalan aman dan damai, pemilu 2024 diharapkan bisa melahirkan pemimpin Indonesia yang sesuai dengan harapan bangsa. Ratusan warga melangsungkan doa bersama di gedung Nusa Pujana Convention Center Nusa Dua dengan mengenakan beragam busan adat Nusantara. Doa ini sebagai bagian dari peringatan hari doa sedunia yang dilaksanakan sepanjang bulan Maret hingga bulan Mei. Dalam doa bersama yang juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, kepolisian, dan TNI lebih menekankan pada harapan agar Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih menjelang pemilu 2024 yang diharapkan dapat berjalan aman, damai, serta jauh dari politik identitas. Dalam doa bersama ini juga diharapkan pemilu 2024 mampu melahirkan pemimpin negara sesuai harapan bangsa. Semoga dengan doa ini sungguh-sungguh kita diberikan satu kekuatan, kebersamaan, dalam keberagaman, dan dengan penuh sukacita jadi masyarakat Kabupaten Badung khususnya dan Bali umumnya Indonesia dan dunia mendapatkan satu nilai yang luar biasa dan memberikan satu dampak yang positif buat kedamaian kita. Doa bersama yang dilakukan tentu mengharapkan ada situasi kehidupan khususnya di Bali dan juga secara nasional baik. Juga ingin menunjukkan bahwa di Bali ada doa bersama untuk kepentingan semua umat, bukan hanya orang Kristen, tapi kepentingan semua umat agar hidup damai sejahtera dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ke depan ketika masuk dalam pemilihan presiden pun kami berdoa agar Tuhan memberikan presiden Indonesia sesuai dengan hatinya Tuhan. Selain mendoakan pemilu 2024, seluruh umat yang hadir juga mendoakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ida Maruta melaporkan.